Halo sahabat ICW, sahabat antikorupsi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua buat pendengar maupun yang menyaksikan nanti tayangan ini di Youtube. Selamat datang kembali di podcast di atas meja by ICW. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang di korupsi dalam obrolan kali ini. Karena korupsi biasanya terjadi di bawah meja. Oke, kita balik lagi dalam obrolan yang mungkin kalau kemarin di episode sebelumnya teman-teman menyaksikan bicara soal penindakan kasus korupsi di daerah khususnya di wilayah Aceh. Nah kali ini kita juga akan membahas hal serupa, cuma kali ini agak sedikit turun ya dari ujung Indonesia ke bawah, yaitu di Provinsi Sumatera Utara. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan koordinator sahdar, masyarakat sipil, apa namanya, sahdar ini adalah organisasi masyarakat sipil yang ada di wilayah kota Medan, mitra ICW, mitra lama ICW. Kita dengan Bang Baim. Halo Im, selamat, apa di sana ya, selamat sore ya. Sore menjelang malam, mas Buko. Sore menjelang malam, tapi nanti yang nonton mungkin pagi bisa malam, tapi biasanya rata-rata malam sih. Sehat Im, teman-teman? Sehat, sehat mas Buko. Ya, oke. Alhamdulillah ya, karena situasi juga meskipun sekarang sudah mulai membaik, tapi menanyakan kabar sehat itu menjadi hal yang penting setelah 2 tahun pandemi ini. Oke Im, terima kasih sudah hadir dalam obrolan podcast di atas meja di episode kali ini. Episode kali ini lanjutan sebetulnya dari yang sebelumnya, kita bicara soal korupsi di daerah. Nah, kali ini kita akan sedikit mengulas hasil temuan atau hasil pemantauan teman-teman sahdar terkait kinerja penindakan kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 hingga 2022 kuartal pertama. Seperti itu. Oke, Im, mungkin teman-teman sedikit ya, singkat aja Im, sahdar ini apa sih? Apa dia akronim atau kepanjangan dari nama organisasinya sedikit? Biar teman-teman juga tahu mungkin ya, sahdar itu apa sih sebenarnya? Oke. Sahdar itu akronim ya, dari Sentra Advokasi HS Rakyat. Nah, itu kalau latar belakang berdirinya itu sahdar sudah berdiri ketika tahun 2003. Tidak, Im. Tidak, Im. Tadi putus suara kau deh, sahdar itu akronim. Sahdar. Ya, taruh-taruh. Sah. Ya. Sahdar itu akronim dari Sentra Advokasi HS Rakyat, ini berdiri dari tahun 2003. Jadi sampai sekarang itu sudah hampir ya 10 tahunan lebih lah, Mas Buko. Nah, di Kota Medan sendiri, sebenarnya cakupan kerjanya itu di seluruh Sumatera Utara, tapi secara khusus aktivitas kawan-kawan sahdar itu di Kota Medan. Nah, kalau sahdar sendiri sih, sudah jadi mitra ICW kan sudah lama ya, Mas Buko. Ya. Di Medan sendiri ada dua isu yang sahdar kerjakan. Pertama terkait dengan isu antikorupsi dan kemenuhan hak dasar di Sumatera Utara, Mas Buko. Oke, ya, menarik. Terima kasih infonya itu teman-teman ya. Kalau buat yang belum tahu, sahdar itu apa tadi jelasan dari Baim. Dan kalau kalian yang berdomisili di wilayah Kota Medan, kalau ada pertanyaan atau ingin belajar soal antikorupsi, bisa datang langsung ke sahdar. Oke, kita sekarang ngobrol soal penindakan kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Kemarin dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman sahdar di tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022, cukup banyak kasus korupsi yang terjadi. Bahkan teman-teman melihat dari sepanjang 2021 sampai kuartal pertama 2022 itu ada 29 kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara. Apa temuan besar dari teman-teman sahdar dari pemantauan yang dilakukan beberapa waktu lalu? Nah, kalau temuan ya Mas, memang Sumatera Utara ini ya kan bisa dibilang sebagai daerah yang selalu jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi kan. Kita ingat dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera Utara itu selalu berada di zona merah. Nah ini ya memang nggak terlepas dari luasnya Provinsi Sumatera Utara itu sendiri, tapi ya kalau kita lihat data-data yang ada, yang udah dipublikasi bukan hanya dari ICW aja, Sumatera Utara ini termasuk Provinsi yang sangat amat rentan terhadap kemasalahan korupsi. Ya kalau orang Medan bilang Sumut itu kan semua urusan mesti uang tunai, itu akronimnya ya. Oh, sorry-sorry. Sumut itu akronimnya kan semua urusan mesti uang tunai. Semua urusan mesti uang tunai. Jadi udah menjadi sebuah, apa ya, seperti tradisi atau budaya sebenarnya, walaupun kita nggak menerima budaya korupsi kan gitu. Jadi setiap tahun itu, Sahdar selalu merilis tren, tren korupsi di Sumatera Utara. Nah ini diberangkatnya dari kawan-kawan yang melakukan pemantauan secara langsung di pengadilan. Dan beberapa data yang kita ambil melalui siaran pers dari media dan publikasi langsung dari aparat penegak hukum. Jadi kalau misalnya bicara korupsi, ya setiap tahunnya itu sahadar pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Medan itu ya banyak menjidangkan kasus korupsi. Jadi kalau dari catatan register ya, Mas Biko, catatan register itu ya bisa sampai seratusan register, walaupun ya memang register bukan berarti kasus ya. Karena di tahun ini, sahadar sendiri mencatat hanya ada 29 kasus korupsi yang udah ditetapkan sebagai tersangka oleh APH. Di tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 maksudnya tadi ya? Iya, di tahun 2021 sampai 2021 semalam, sepanjang tahun dari Januari sampai Desember itu ya ada seratusan lebih register perkara yang sudah disidangkan. Tapi kalau dari catatan kasus, kita hanya mendapatkan 29 kasus yang udah ditetapkan sebagai tersangka oleh APH. Oke, ini informasi penting. Dari pemantauan teman-teman, ada 29 kasus korupsi di sepanjang 2021 hingga kuartal pertama 2022. Sorry, kalau di 2021 aja berarti ada sekitar berapa? Kalau catatan teman-teman, 25 kasus atau 20 berapa? Kalau yang 2021 aja. Kalau 2021 itu ada sekitar 25-an kasus ya, Mas Biko. Oke, ya. Dari 25 kasus korupsi yang terpantau ditindak oleh penegak hukum di 2021 gitu ya. Oke, ini menarik Im. Kalau dari segi nilai kerugian negara, tadi saya jadi ketawa kalau ngebayangin kepanjangan tadi yang pelesetan Baim itu. Kalau dari segi nilai kerugian negara dan jumlah tersangka, berapa tersangka yang teman-teman paling tidak berhasil pantau? Dan sejauh pemantauan yang teman-teman lakukan untuk penindakan kasus korupsi atau kasus korupsi yang masuk pada rakyat penyedikan ini, apakah ada pertantangan tersendiri gitu Im? Kalau untuk jumlah kerugian keuangan negara dan suap ya, Mas Biko. Mungkin kalau setiap tahunnya, di tahun 2021 kemarin, hasil pemantauan kita itu ada sekitar 256 miliar. Itu jumlah total kerugian keuangan negara yang dipublikasi oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan penyidikan ya, bukan berdasarkan dari putusan kasus gitu. Jadi ini data yang kita ambil dari hasil penyidikan APH, masih ditetapkan sebagai tersangka itu ada 256 miliar yang sudah menjadi kerugian keuangan negara. Oke, angka ini cukup fantastis ya, besar juga ya. Potensi kerugian negara 256 miliar. Itu angka yang tentu tidak sedikit dan ini cukup besar gitu ya. Ini teman-teman memantau ini di Provinsi Sumatera Utara berarti ya? Ya, itu untuk keseluruhan kasus yang sudah dipublikasi di Provinsi Sumatera Utara. Tapi ya memang kalau dibilang besar, Mas Biko, ini ya cukup besar. Tapi kalau misalnya kita jadikan aja itu uang 256 miliar, untuk bisa dibilang ada berapa sekolah yang bisa kita bangun, ada berapa banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang bisa kita kerjakan. Tapi ya ini uang yang setiap tahunnya, rata-rata ya, kita kan udah melakukan pemantauan dari tahun 2011, Mas Biko. Jadi setiap tahunnya itu sebenarnya memang jumlah kerugian keuangan negara itu ya di range-nya segitu, 200-300 miliar gitu. Memang beberapa tahun yang lalu ketika kasus korupsi Bansos itu memang agak melonjaklah sedikit lebih besar. Tapi kalau secara umum grafik kas jumlah kerugian itu ya potensinya ada di sekitaran 200-300 miliar per tahunnya di Sumatera Utara. Oke, berarti setiap tahun dari pantauan teman-teman, range-nya ada di kisaran sebesar nominal itu ya tadi ya? Ya. Apa baik potensi? Dan tadi mungkin teman-teman juga penting mengetahui sahdar itu melakukan pemantauan, mungkin kalau di ICW selain tren fonis gitu ya, tren putusan kasus korupsi, dan juga ada juga tren penindakan kasus korupsi yang masuk pada level penyedikan tadi yang Mbak Im sampaikan gitu Im ya. Oke, Nah Im dari pantauan teman-teman sepanjang 2021 tadi 250 miliar gitu ya potensi kerugian acara dari 29 kasus korupsi yang paling tidak berhasil dipantau. Nah, apakah kalau teman-teman karena ini kan bicara kasus korupsi kan tentu kan ada berbagai macam sektor gitu ya yang apa namanya, sektor peristiwa kasus korupsi terjadi seperti itu. Nah, kalau bacaan dari teman-teman, mana saja sektor-sektor yang paling rawan gitu ya, atau dari hasil pantauan banyak terdampak karena banyak sektor yang paling banyak terjadinya kasus korupsi? Oke, Nah, kalau kita masuk ke sektor di Sumatera Utara itu sektor yang paling sering terdampak kasus korupsi itu ya dia di sektor pemenuhan hak dasar itu seperti pendidikan, kesehatan, baru infrastruktur umum gitu. Nah, untuk di tahun 2021, hasil pemantauan kita yang kemarin itu ya nomor satunya sektor yang paling terdampak itu sektor pendidikan. Jadi, kalau di 2021 itu pendidikan itu adalah arena yang paling perdampak gitu. Jadi, memang di satu sisi pendidikan menjadi sektor dengan anggaran yang paling besar ya, dialokasikan pemerintah, tapi juga menjadi tempat yang paling banyak gitu. Menjadi sarang koruptor gitu. Dan ini juga kayaknya kalau kita pantau beberapa tahun terakhir, bukan hanya tahun 2021, itu pendidikan selalu menjadi apa ya, selalu menjadi sektor yang paling terdampak gitu. Dan sampai sekarang perubahan yang secara signifikan itu belum ada kelihatan. Oke, artinya dari pantauan teman-teman tidak hanya di tahun 2021, bahkan tahun-tahun sebelumnya, sektor pendidikan ini adalah sektor yang paling rawan terjadinya kasus korupsi seperti itu ya, Imeh? Iya, jadi kalau pantauan kita beberapa tahun terakhir itu pendidikan, kesehatan itu berganti-ganti. Kalau nggak pendidikan yang sektor yang paling banyak dikorup, nanti itu ganti kesehatan. Kalau nggak, nanti ya sektor pendidikan lagi. Ya, begitu. Jadi, selalu di kasus-kasus di dua sektor ini sih yang paling dominan setiap tahunnya, Mas Biko. Oke, ini tentu jadi catatan serius ya buat kita semua di tengah kondisi pendidikan kita yang belum baik gitu ya. Tapi ternyata korupsi di sektor ini malah justru banyak. Bahkan kan sebenarnya kalau bicara soal pencegahan korupsi, ya pendidikan anti-korupsi itu jadi salah satu upaya di hulu ya, salah satu upaya yang perlu bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak-tindak korup. Tapi kalau di sektor pendidikan itu sendiri ternyata juga banyak dan sesuatu makin korup, ini justru sangat disayangkan dan ini sangat miris ya. Jadi wajar saja misalnya kalau banyak orang yang menilai gitu kayak, duh pendidikan kita kok nggak beres-beres ya. Jadi pantauan di Sumatera Utara ya ternyata kasus di sektor pendidikan bahkan kesehatan itu selalu lima besar lah ya. Bisa dikatakan gitu Im ya? Iya, selalu masuk di lima besar. Jadi itu pendidikan, kesehatan, kadang ada dana desa, ada pembangunan infrastruktur, itu selalu itu. Yang di mana anggarannya gede, pasti itu korelasinya, kasus korupsinya gede. Oke, di mana anggarannya besar, korelasi kasus korupsi itu besar? Karena jumlah anggaran besar tentu menimbulkan resiko juga yang lebih besar untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Ini poin yang sangat menarik dari Mbak Im, ini poin bagus. Oke, Im, kalau dari teman-teman tadi kan melihat sektor pendidikan, kesehatan kan sektor pemainan publik gitu ya. Oke, potret atau temuan dari teman-teman sah dar ini, dua sektor yang selalu menipati peringkat teratas, itu ini nggak apa namanya, apa namanya, di dalam kehidupan yang nyata, maksud saya di dalam konteks pelayanan publik yang di lapangan, itu bagaimana kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara atau di Kota Medan? Kalau tadi melihat ini di sektor ini saja banyak jadi korupsi, apakah misalnya, jangan-jangan di sektor pelayanan publik di Kota Medan atau di Sumatera Utara itu juga masih bermasalah atau belum baik gitu? Apa catatan teman-teman? Nah, kalau catatan kamu sendiri ya, Mas Bukum, Sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas ini panjang, ya pasti ini panjang banget ya, tapi kalau kita disuruh ambil satu problem memang kasus pendidikan itu kasus paling banyak, di mana banyak problem yang kami pantau misalnya kasus pembangunan gedung sekolah baru. Jadi pembangunan gedung sekolah baru atau rehab ruang kelas itu adalah kasus-kasus yang sangat umum gitu terjadi. Jadi setiap kali ada pengadaan pembangunan infrastruktur untuk bidang pendidikan, pasti itu menjadi bancakan dan arena korupsinya di Sumatera Utara. Itu beberapa kasus yang sangat dominan di sektor pendidikan. Nah, kalau di sektor kesehatan, kayak beberapa tahun yang lalu, kita mencatat itu ada beberapa kasus terkait dengan pengadaan bantuan COVID gitu kan. Seperti kasus anggaran di bantuan yang dikorupsi di bidang kesehatan, baru ada beberapa kasus seperti swab. Jadi ada kasus di mana bahasa rakyat itu berbondong-bondong supaya dapat sutik vaksin gitu. Jadi mereka minta kerja sama-sama salah satu rumah sakit dan salah satu oknum fasilitas kesehatan untuk mengadakan vaksinasi gitu. Nah, ini kasus yang cukup. Sebenarnya kemarin itu di Sumatera Utara cukup booming ya. Karena sibuk ya, masalah pandemi. Jadi banyak orang berharap dapat vaksin duluan gitu. Karena pengennya vaksin duluan, malah akhirnya menyuap oknum-oknum tenaga kesehatan biar bisa dipaksin duluan gitu. Ini sudah tertangkap, ini pelaku-pelaku bantuan tadi. Ini swab untuk mendapatkan vaksin lebih dulu? Iya, gitu. Ini kejadian di Medan? Di Medan, mas Biko. Jadi, berebutan untuk mendapatkan vaksin. Padahal itu vaksin gratis, tapi mereka membayar oknum tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu gitu ya? Iya, jadi kan karena hektik ya. Artinya, karena kita dua tahun terakhir ini berhadapan dengan pandemi, banyak orang berharap itu dapat prioritas untuk divaksin. Akhirnya ya dihalalkan segala cara. Dan ini akhirnya ada oknum dokter yang terakhirnya diponis di kasus korupsi terkait dengan vaksinasi. Ya, itulah beberapa kasus yang muncul yang cukup menarik perhatian publik selain kasus-kasus kepala daerah di Sumatera Utara ini yang setelah tahun ini selalu ada ya, mas Biko? Iya, benar. Kalau bicara Medan, ini Medan Bung, ini kalau diulis panjang. Nggak cukup nih obrolan satu episode gitu kan. Oke, tadi ada satu kasus kepala daerah. Nah, kalau juga tadi bicara modus-modus. Nah, tadi Baim belum cerita nih. Kalau di Sumatera Utara sendiri, bacaan teman-teman, modus korupsi yang paling marak terjadi itu apa, Im? Kalau untuk modus sebenarnya tidak ada modus baru ya, mas Biko, kalau bisa kita bilang ya. Kalau bicara korupsi di Sumatera Utara, Kota Medan itu nggak pernah ada modus baru. Jadi, ya setiap tahunnya, kalau tahun 2021, di tahun 2021 ya, itu yang paling dominan itu ada kerugian keuangan negara, ada penggelapan, baru ada penyalahgunaan anggaran, masih ada kasus laporan kegiatan fiktif gitu kan. Bayangin, itu kegiatan fiktif sama laporan fiktif masih ada di jaman kita yang udah sangat maju ini kan. Jadi, kalau kata pemerintah provinsi itu ada apa namanya, e-government, pemerintahan digital ya, kegiatan fiktif yang akhirnya menjurus pada korupsi masih terjadi gitu. Jadi, kalau bisa bayangin kan, di keadaan yang serba digital ini, bisa ada orang yang melakukan kegiatan fiktif gitu. Masih aja ada celah yang dicari-cari gitu ya, maksudnya? Ya, masih ada aja celah-celah. Karena kesempatan selalu dibuka, bukan buka ya. Dibuka mereka agak terjadi kesempatan korupsi, Mas Beko. Ini memang kacau ya kalau bicara korupsi di Sumatera-Utara ini. Oke, ini tentu jadi informasi yang sangat menarik buat para pendengar maupun yang menyaksikan nanti di YouTube ICW soal korupsi. Emang ini sepakla juga ya. Sudah beberapa sistem kita sudah menerapkan sistem elektronik ya, sistem digital, tapi tentu masih saja ada celah korupsi yang coba dimanfaatkan untuk orang-orang merauk keuntungan seperti itu. Oke, dan ini salah satunya yang kita bicarakan terjadi di Sumatera-Utara. Dan tidak menurut penggunaan sebenarnya terjadi di daerah lain juga gitu ya. Tapi ini menarik sebetulnya tadi. Informasi. Oke, thank you banget, Im. Oke, mau kita sedikit lompat gitu ya. Dari kasus-kasus yang teman-teman pantau, tentukan kasus ini adalah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, maupun KPK gitu ya. Yang masuk pada level penyedihkan atau sudah ada penetapan tersangka. Nah, teman-teman justru memberikan catatan serius terhadap kinerja APH di Provinsi Sumatera-Utara tahun 2021. Apa catatan teman-teman atau hasil mantauan teman-teman sahdar terkait kinerja penegak hukum di Sumatera-Utara tahun 2021? Nah, kalau bicara kinerja ya, Mas Bukur, tetap memang ini adalah... Bicara rapor lah ya. Akur ya. Artinya mereka adalah ujung tombak daripada upaya pemberantasan korupsi ya secara preventif, gitu kan, kehukuman. Nah, kalau di tahun 2021, itu kan sahdar udah melakukan rilis terkait dengan tren kinerja penegak hukum bersama dengan kawan-kawan di Aceh dan bersama CW kan, gitu. Nah, di 2021, secara general, Mas Bukur, ini artinya kita bicara bukan di sektor-sektor seperti penyaksaan, kepolisian, dan KPK. Tapi ini general ya. Di Sumatera-Utara itu ya kita masih dalam... Kalau kemarin skornya itu D ya, Mas Bukur, karena artinya kinerja penegakan hukum di Sumatera-Utara terhadap pemberantasan kasus korupsi itu belum bagus-bagus banget, gitu. Artinya belum gaspol lah ya. Kalau kawan-kawan media itu merindik kemarin itu, ya APH di Sumatera-Utara belum gaspol, kata mereka. Nah, jadi kalau catatan kita secara general itu D. Tapi kalau untuk perinstitusi, untuk kejaksaan kita kemarin itu nilainya C ya, cukup. Dan untuk kepolisian itu D. Artinya untuk kepolisian itu belum... Masih buruk ya bisa dibilang, karena realisasi kasus dengan anggaran yang sudah dialokasikan kepada kepolisian itu masih jauh. Nah, kalau catatan kita kemarin, hasil analisis itu targetnya kepolisian di Sumatera-Utara itu ada 32 kasus sebenarnya. Tapi yang direalisasikan dari kasus-kasus yang sudah ditetapkan oleh penjidik ke tingkat penjidikan itu baru ada 7 kasus sepanjang tahun 2021. Nah, ini makanya kita memberi skor kepada kepolisian itu D. Jadi itu belum baik ya, masih buruk gitu. Tapi kalau untuk di kejaksaan, catatan kita target mereka itu ada 38 kasus pertahunnya di 2021. Untuk realisasinya ada 17 kasus, dan tidak terrealisasinya itu ada 21 kasus. Nah, ini makanya kita beri skor mereka CR-nya cukup ya. Walaupun ini sebenarnya untuk jadi evaluasi ke depan juga bagi APH di Sumatera-Utara agar lebih baik lagi dalam bicara penindakan dan apa ya. kemertusan kasus korupsi. Karena ini kita belum bicara dalam konteks banyak kasus yang sebenarnya juga belum diselesaikan oleh APH. Bicara catatan kasus yang di PTS-kan kan, ini bicara yang lain lagi. Tapi kita bicara yang target realisasi mereka saja. Tapi ya kalau untuk secara global masih belum bagus banget sih. Skornya D. Oke, secara umum skor kinerja penegak hukum di Provinsi Sumatera-Utara dalam menangani perkara korupsi di Sumatera-Utara D gitu ya. Dan tadi teman-teman itu mengukur kinerja ini berdasarkan target penanganan perkara dan anggaran yang ada di DIPA tahun 2021 dan juga realisasi sepanjang 2021 itu tadi ya. Oke, jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi adalah penilaian kinerja yang datanya bersumber dari target penanganan perkara dan anggaran yang ada di DIPA Kementerian Keuangan tahun 2021 dan juga realisasi penanganan perkara di tahun 2021 gitu ya. Dan ini sekali lagi adalah jumlah perkara yang setidaknya berhasil terpantah oleh teman-teman sahdar gitu. Dan ini tentu menjadi masalah serius ya karena lagi-lagi kalau kita bicara penegakan hukum, bicara penindakan kasus korupsi, kas apa namanya, tadi catatan yang disampaikan oleh Baim ya masih banyak betul gitu ya. Banyak yang mungkin belum terungkap gitu ya. banyak yang sebetulnya bisa dimaksimalkan oleh penegak hukum di Sumatera Utara. Lihat saja dari target dan realisasi kan cukup jauh gitu ya. Dan sahdar memberikan penilaian D secara umum atas kinerja penegak hukum di wilayah Sumatera Utara. Oke, nah Im, dari hasil pemantauan teman-teman sahdar terkait dengan penindakan kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Apa, apa namanya, semacam rekomendasi atau usulan untuk upaya pemerintahan korupsi di Sumatera Utara dan juga kita sebagai masyarakat sipil lantas apa yang bisa kita terus lakukan gitu, Im, dalam upaya gerakan antikorupsi ini. Nah, Mas Biko, ini kan juga harapan dan rekomendasi kita ke depan ya. Kalau bicara masalah korupsi kan, ya ini sangat luas kan. Tapi kalau harapan kami karena kita bicara kinerja APH gitu kan, dan kita bicara tentang pemantauan kasus korupsi, tentu sangat penting bagi kawan-kawan itu untuk transparan ya, dan mau membuka akses terhadap informasi kasus korupsi yang sedang ditangani gitu. Karena ini sangat penting terhadap keluhan kawan-kawan di daerah yang mana, kan banyak ya teman-teman di kabupaten kota itu yang melaporkan kasus-kasus korupsi gitu. Dan juga mempertanyakan kepada APH gitu, ini kasus mereka bagaimana gitu, sudah sampai di tahap mana. Tentu harapan kita ke depan ya, aparat pendagang hukum, kejaksaan kepolisian itu mau gitu, membuka informasi perkara yang mereka tangani, walaupun memang tidak harus secara detail kan, karena ini bicara tentang hak hajasinya tersangka juga gitu. Tapi kalau misalnya bicara kebutuhan publik untuk informasi atas kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani, saya rasa itu sangat penting. Nah, ini juga kendala bagi teman-teman sahdar kemarin ketika melakukan pemantauan. Kita kesulitan dapat data, karena hanya data yang dipublikasikan itu kan data yang minim ya. Artinya hanya data yang dipublikasi secara mandiri oleh APH dan kawan-kawan rekan-rekan media gitu. Dan APH itu sangat sedikit gitu. Bahkan di beberapa kasus, kita hanya nyumpain 2-3 berita aja gitu sepanjang tahun dari yang dirilis secara langsung dari institusi gitu. Nah, harapan kita ke depannya ya terbuka gitu. Informasi tentang kasus korupsi itu, ini bukan bicara korupsinya, tapi ini bicara tentang informasinya saja, masa kita sulit kan gitu. Ini belum bicara tentang bagaimana kita memberantasan korupsi ke depan gitu. Tapi ya harapan kita memang APH gitu. Apalagi terkait dengan tren-tren kasus korupsi ini, kita butuh aparat pendagang hukum yang mau mempublikasi kasus-kasus yang sedang berjalan gitu kan. Kasus-kasus pada tahap apa dan bagaimana. Kira-kira gitu sih, Mas Bukong. Sangat penting untuk ke depan dan saat ini sih. Artinya ada tadi Bahim juga sedikit menyinggung sebenarnya apa saja tantangan ketika melakukan pemantauan ya soal keterbukaan informasi penanganan perkara gitu ya. Kalau tertutup bagaimana pengen mengawasi gitu ya. Itu hal yang sederhana. Dan informasi yang diperlukan sendiri kan tentu bukan detail perkara, tapi lebih bagaimana progres perkembangan perkara yang ditangani oleh penanggah hukum. Oke, lalu kalau menurut teman-teman apa yang masyarakat sipil perlu terus lakukan dalam konteks gerakan antikorupsi? Nah, kalau untuk bicara konteks gerakan antikorupsi ya aku pikir banyak bersinergi ya ke kawan-kawan dalam melakukan pemantauan. Karena dalam beberapa tahun terakhir mungkin kerja-kerja gerakan antikorupsi saat ini kan semakin banyak tantangan dan hambatan. Dan jadi untuk bicara tentang gerakan antikorupsi ya kita harus lebih banyak lagi melakukan aktivitas bersama aku pikir untuk bisa melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus yang sudah muncul gitu. Dan melakukan investigasi bareng dan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa meneguhkan lagi semangat pemantauan korupsi di kawan-kawan gerakan antikorupsi. Oke, melakukan kerja-kerja kolaborasi ya, konsolidasi bersama untuk terus mendorong upaya penasaran korupsi di Indonesia. Oke, terima kasih. Baim, ini obrolan ringan dengan koordinator sahdar medan gitu ya. Sekali lagi terima kasih Baim dan juga teman-teman sahdar yang telah sedikit menduangkan waktunya untuk ngobrol gitu ya. Meskipun cuaca di sana ternyata juga lagi hujan ya. Ya, semoga apa yang kita obrolin kali ini bermanfaat buat semua dan ini jadi informasi penting bagi para pendengar podcast di atas meja bayi ICW dan juga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini di YouTube ICW. Itu tadi obrolan kita seputar temuan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 di Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus saksikan tayangan podcast di atas meja bayi ICW dan juga teman-teman juga bisa lihat YouTube di sahabat ICW. Itu saja dari kami. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat jumpa lagi. Makasih.